Halo Salam Nostalgia, kembali lagi bersama saya Sep Tayuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang layak di tahun 80-an dan 90-an. Nah di video kali ini kita akan membahas hadiah mainan dari snack yang bernama Pedro Festival. Pedro Festival ini adalah semacam snack itu ya, cookies gitu ya, seperti Holanda Bear dengan bergambar macam-macam ya, ada sumo, ada cowboy dan sebagainya, rasanya adalah kurang lebih rasa coklat begitu ya, biskuitnya juga warna coklat. Nah di sini kita akan membahas salah satu hadiah spesial dari Pedro Festival yang biasanya dia memiliki tema-tema di setiap tahunnya ya, sama seperti Kanasta, Tini Winnie Beatty dan sebagainya. Nah snack Pedro ini sudah tidak produksi lagi di Indonesia ya, kurang tahu kenapa. Nah kurang lebih seperti ini ya, ini ada hadiah yang tipe cowboy ya, nah ini bernama kartu ajaib ya, atau kartu magic ya. Kartu magic, di sini ada tipenya ya, ini ada cowboy sedang menembak, kemudian ini berkemah, melimparkan tali, berkuda dengan kerbau, berkuda, kemudian berkuda lagi ya. Oke, nah kartu ini adalah sangat ajaib, karena apa? Karena di sini kalau kita melihat di bagian depan ya, kita hanya akan mendapatkan cowboy yang dengan kerbau ini, dia hitam putih ya, dia hitam putih. Nah kita bisa solapan di sini, karena ini adalah kartu ajaib, cara memainkannya gampang, jadi di sini ada cekungan begitu ya, yang harus kita tarik seperti ini ya, nah kita tarik seperti ini, dan Bim Salabim nanti dia akan menjadi berwarna ya, seperti apa? Kurang lebih seperti ini ya, oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya, wah, kita masukkan lagi ke sini, dan dia menjadi hitam putih, wah, aneh ya, kenapa bisa seperti ini? Oke, oke kalau kalian tahu jawabannya silahkan tulis di kolom komentar ya, kita sebenarnya sudah tahu sih, karena kita sudah mencoba membuka kartu permainan ini ya, Oke, mungkin kalian pernah mendapatkan hadiah dari Pedro Festival ini, oke, terima kasih telah menonton video kali ini, sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan salam nostalgia!